Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali untuk pembelajaran bahasa Inggris pada kesempatan kali ini dengan bacaan bahasa malah bersama Bismillahirrahmanirrahim Hopefully when we start our relations with bahasa malah We can get the ishiness and we get the knowledge with really really our intentions Oke teman-teman semua kali ini kita akan belajar tentang sebuah ungkapan perhatian Kita pilih judul dengan attention please Attention please Attention please The expressions of attentions Jadi ungkapan untuk menyatakan perhatian Oke kita akan coba mempelajari apa-apa saja yang akan kita gunakan untuk menyatakan ungkapan perhatian Oke disini ada beberapa ungkapan Mari kita lihat Yang pertama adalah Expressions of asking intentions Expressions of asking attentions Ungkapan meminta perhatian Salah satunya antara lain Attention please Attention please May I have your intentions please May I have your intentions please May I have your intentions please Excuse me Excuse me Sorry to trouble you Sorry to trouble you Look what I've got here Look what I've got here Hey listen I have a good news Hey listen I have a good news Oke yang pertama akan kita bahas adalah Expression of asking attentions Ungkapan meminta perhatian Dalam bahasa Inggris Banyak sekali yang akan kita bisa gunakan Tapi disini kita ambil contoh saja Sample yang pertama adalah Attention please Artinya Diam perhatian semuanya Minta tolong perhatiannya May I have your attention please Boleh saya minta perhatian kalian Tolong Excuse me Permisi Sorry to trouble you Maaf Mengganggu kamu Look what I've got here Oh lihatlah Apa yang saya dapatkan disini Hey listen I have a good news Dengerin Saya punya berita bagus Nah beberapa Ungkapan-ungkapan tersebut Biasanya digunakan untuk meminta Perhatian dalam bahasa Inggris Biasanya kalau kita akan menyampaikan sesuatu yang penting Atau berita yang sangat urgen Atau berita tertentu yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita Teman kita atau audience kita Bahkan mungkin dalam sebuah forum Kita akan meminta Perhatian Perhatian anggota forum tersebut Kemudian ada Expression of solving attention Expression of solving attention Oh I see Oh I see Is that all? Is that all? Tell me more about it Tell me more about it Oh my god What happen next? Oh my god What happen next? What is next? What is next? Expressions of solving attention Ungkapan menunjukkan perhatian Atau respon Untuk orang yang meminta bantuan Antara lain adalah Oh I see Oh yeah Misalnya ada Attention please Perhatian-perhatian Nah kita cuma adalah Oh iya-ya ada apa? Oh I see Dalam bahasa Inggris Isn't that all? Apa itu sudah semuanya? Sudah kah? Nah kita tanya Tell me more about it Coba ceritakan lebih banyak lagi Coba ceritakan lebih lanjut lagi Oh my god What happens next? Oh ya Tuhan Terus Apa yang terjadi selanjutnya? What is next? Selanjutnya Gimana? Nah ungkapan-ungkapan tersebut Antaran adalah untuk Menunjukkan perhatian kita Kepada Si peminta perhatian Nah masih banyak lagi dalam bahasa Inggris Tapi nanya sekedar contoh Oke Demikian untuk Ungkapan meminta perhatian Dan Ungkapan untuk menunjukkan perhatiannya Terima kasih Oke Kemudian kita akan Lanjutkan dengan Let's practice the dialogue Mari kita berlatih untuk Berdialog Ada sebuah percakapan di sini Antara Hisa dan Faro Ini hanya sekedar Contoh saja Penerapan Untuk Ungkapan Meminta Perhatian dan responnya Oke Kita akan coba Mempelajari dialog Tersebut Hisa Hi listen A terrible thing was Happened My mom was very angry To me Kemudian Faro Oh my god Why Hisa I lost my smartphone When I was in the bookstore Faro 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 Oh no I'm sorry to hear that Oke Kita ulangi Hi listen I tried A terrible thing was Happened My mom was very angry To me Oh my god Why I lost my smartphone When I was in the bookstore Oh no I'm sorry to hear that Oke Kita akan coba Bahas Berdialog Ada Hisa di sana Hi listen Hi dengerin A terrible thing was Happened Kejadian buruk Terjadi Atau bisa juga Diartikan Oh saya mengalami Kejadian buruk My mom Was very angry To me Ibu Ibu saya Marah padaku Kemudian Faro Menunjukkan Perhatiannya Oh my god Why Oh ya Tuhan Kenapa Kenapa kau bisa Seperti itu Kemudian Hisa menjawab I love my smartphone When I was in the bookstore Saya kehilangan Teleponku Ketika saya di Toko buku Kemudian Ada respon dari Faro Oh no I'm sorry to hear that Oh tidak Saya ikut Bersempati Dengan hal tersebut Oke Jadi ada Sebuah dialog Antara Hisa dan Faro Dimana Diceritakan Hisa Mendapat kejadian buruk Dia dimarahin oleh ibunya Kemudian Faro Merespon Bertanya Apa yang terjadi Kenapa Kamu dimarahin Sama ibu kamu Kemudian Hisa menjawab Karena dia Kehilangan HPnya Ketika dia beradi Toko buku Kemudian Faro menjawab juga Untuk bersimpati Oh saya ikut bersimpati Mendengar hal tersebut Jadi ini sebuah Percakapan singkat Dialog sederhana tentang Solving expression Tentang asking Attentions Dan Solving Attentions Jadi expression itu Dalam bahasa Inggris Ketika Diamplikasikan Di dalam Conversations Ada tema yang dibawa Ada sebuah kabar yang dibawa Kemudian disana ada penerapan Tentang Ungkapan Meminta perhatian Dan Ungkapan menunjukkan perhatian Kemudian kita akan Lanjutkan dengan Sebuah latihan Terima kasih telah menonton Oke Questions Ada pertanyaan Dari dialog sederhana Di atas Kita akan lihat Questions Pertanyaan seperti apa Why Hissa's mother Was Very Angry A Hissa had Lost His Smartphone B Hissa had Lost His Mother's Money C Hissa had Lost His Books D Hissa Told Farah That His Smartphone Was Lost Ya Ada sebuah Pertanyaan Dari dialog Sederhana Tadi Pertanyaannya Adalah Kenapa Ibunya Hissa Sangat marah Why Hissa's Mother Was Very Angry Kemudian ada opsi Hissa had Lost His Smartphone Hissa Kehilangan HPnya B Hissa Had Lost His Mother's Money Hissa Kehilangan Uang Ibunya C Hissa Had Lost His Books Hissa Kehilangan Bukunya D Hissa Talk Farah That His Smartphone Was Lost Hissa Berkata Bada Farah Kalau HPnya Telah Hilang Oke Kira-kira Mana Silahkan Pertanyaannya Ditulis Terlebih dahulu Atau Dicermati Kemudian Berusaha Dijawab Ini untuk Mengecak Pemahaman kita Tentang Matari Expressing Attention Ada Showing Di sana Kemudian ada Juga Asking Asking And Showing Attention Okay Teman-teman Untuk Kali ini Kita cukupkan Tema Tentang The Expression Of Attention Ungkapan Perhatian Asking Of Attention Yaitu Meminta Perhatian Kemudian Ada Showing Attention Cara Menunjukkan Perhatian Tersebut Oke Jangan lupa Like And Subscribe Untuk Channel Youtube Kami Semoga Penuh Manfaat Thank you Very much Terima kasih Bilahi Taufiq Wida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye 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 Selamat menikmati